Berdasarkan informasi perkiraan musim hujan 2022-2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim hujan, kisaran bulan September hingga November 2022. Menanggapi perkiraan ini, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, guna menjaga penyakit yang paling sering muncul di musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Selamat Budianto mengungkapkan bahwa kebersihan lingkungan sangat penting dijaga, agar tidak terdampak penyakit seperti diare maupun DPD. Budi juga menyebut belum lama ini pihaknya sudah melakukan apel kesiap siagaan bencana di Kota Pekalongan. Sektor kesehatan diminta mewaspadai terhadap bencana banjir. Yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kasus diare maupun DPD. Kesiap siagaan bencana di Kota Pekalongan untuk menghadapi musim penghujan di tahun 2022 dan 2023, tentunya ini juga di sektor kesehatan diminta untuk waspada terhadap waspadaan entah itu bencana banjir dan sebagainya. Tetapi juga di kesehatan yang lain tentunya juga perlu diperhatikan adalah biasanya kalau musim hujan ini peningkatan misalnya kasus diare, kasus timbulnya nyamuk demam berdara dan sebagainya, itu juga perlu kita waspadai sehingga kebersihan lingkungan menjadi penting. Selain kebersihan lingkungan sekitar, menjaga kesehatan tubuh seperti istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, asupan vitamin C, berolahraga rutin dan diusahakan tubuh selalu hangat. Kintana Akna Batik TV melaporkan.